9 Domain God Emperor Season 33, Kisah Tragis Nak, aku mendengarkan, Kincuan tersenyum. Ketika saya masih muda, saya adalah seorang maniak kultivasi. Saya menghabiskan hampir seluruh waktu saya untuk berkultivasi. Tambahkan fakta bahwa bakat dan bakat saya cukup baik dan kekuatan saya jauh melampaui usia saya, saya perlahan-lahan keluar dan posisi saya naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Saat lelaki tua itu berbicara, dia berpikir keras. Kincuan mendengarkan dengan tenang. Dia tahu bahwa lelaki tua itu baru saja mengingat masa lalu. Earth Grade 9, Kincuan. Berapa lama saya terjebak di Earth Grade 9? 100 tahun. 100 tahun yang lalu, ketika saya mencapai Earth Grade 9, saya menyadari bahwa saya sendirian, benar-benar sendirian. Saat itu, saya telah sudah mengambil alih sebagai kepala sekte dalam dari Cloud Sky Sekte. Pada saat itu, saya juga menyadari bahwa sangat kesepian sendirian. Sebagian besar teman saya sudah menikah dan punya anak. Beberapa bahkan punya cucu. Pria tua itu menghela nafas pelan, dan ekspresi kenang-kenangan muncul di wajahnya. Tahun itu, saya menikah. Dengan status saya, itu sangat sederhana. Saya sangat menyukainya, dan kehidupan pernikahan kami sangat bahagia. Tahun berikutnya, dia melahirkan seorang putra untuk saya, dan keluarga kami sangat harmonis. Itu adalah periode paling bahagia dalam hidupku. Kincuan mendengarkan dengan seksama dan Bu Fan juga mendengarkan dengan tenang. Orang tua itu menghela nafas lagi. Orang tua itu menghela nafas lagi. Mungkin karena anak itu lahir terlambat. Ibunya dan aku terlalu memanjakannya. Pada dasarnya, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Begitulah dia tumbuh menjadi anak durhaka. Ketika kami menyadarinya, itu sudah terlambat. Dia sudah dewasa, dia malas, tidak ambisius, dan penuh nafsu. Tapi ibunya dan saya hanya ingin dia menjalani kehidupan yang damai dan sederhana. Kami tidak pernah mengira dia akan sukses, jadi dia mendapat banyak masalah. Saya banyak membersihkannya, tapi demi saya, dia bisa melewatinya. Karena aku, dia bisa bertahan. Dia suka tinggal di rumah bordil. Untuk mengendalikan amarahnya, beberapa tahun kemudian, saya mengatur pernikahan untuknya dan membiarkan dia menikah. Saya berharap pernikahan itu akan membuatnya dewasa. Setahun kemudian, Hong Hu lahir. Kebiasaan lamanya bertingkah lagi dan dia mulai bermain-main lagi. Beberapa tahun berlalu dengan cepat. Ketika Hong Hu berusia 8 tahun, putra saya dijebak dan mendapat masalah dengan kekuatan yang tidak mampu dialanggar. Mata keruh lelaki tua itu dipenuhi dengan ketidakberdayaan, tetapi ada juga sedikit kengganan. Itu adalah rasa sakit yang dalam. Apa yang terjadi padanya hingga membuatnya seperti ini? Keluarga Yueyang dan Sekte Cloud Sky selalu menjadi pesaing. Untuk menekanku, Ketua Sekte Cloud Sky, King Chang Feng, berkolusi dengan kepala keluarga Yueyang saat ini, Yueyang Rusong. Di saat itu, dia belum menjadi kepala keluarga Yueyang. Biasanya, mereka akan minum dengan putraku dan bisa dianggap sebagai teman. Tapi kali ini, mereka tahu bahwa sekelompok orang dari keluarga Tuoba sedang lewat dan itu ada seorang wanita yang sangat cantik di antara mereka. King Chang Feng berkolusi dengan Yueyang Rusong dan memasang jebakan untuk putraku. Putraku bermain-main dengan Nyonya keluarga Tuoba dan dilukai olehnya. Kemudian, dia dibawa ke Cloud Sky Sekte. Mereka memberiku pilihan. Mereka ingin aku membunuh putraku sendiri dan memberikan posisi batin Sekte menuju King Chang Feng. Jika tidak, mereka akan membunuh keluarga ku. Orang tua itu gemetar. Saya membunuh putra saya di depan istri, menantu perempuan, dan Hong Hu. Dia adalah putra saya satu-satunya, tetapi saya membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Istri dan menantu perempuan saya bunuh diri di tempat. Mata Hong Hu memerah dan dia menggigit bibirnya. Tubuh lelaki tua itu bergetar. Matanya yang keru dipenuhi dengan rasa sakit dan perjuangan. Butuh beberapa saat bagi lelaki tua itu untuk tenang. Dalam sekejap, hanya aku dan Hong Hu yang tersisa di keluarga. Aku memberikan posisi itu pada King Chang Feng dan membawa Hong Hu ke Sekte luar. Sejak hari itu, Hong Hu tidak pernah memanggilku kakek lagi. Aku tidak akan pernah lagi menjadi kakek. Mampu melampaui tingkat kultivasi yang rendah ini. Pria tua itu dengan lembut berkata. Kincuan tidak berbicara. Dia tahu bahwa masalah ini belum berakhir karena kepala Sekte dalam saat ini adalah cucunya. Hong Hu tumbuh dewasa. Dia sangat baik. Ketika dia berusia 35 tahun, dia membunuh King Chang Feng. Saat itu, King Chang Feng menyanjung keluarga Tuoba. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membuat tuan dan putri muda itu dari keluarga Tuoba angkat bicara untuknya. Hong Hu membunuh King Chang Feng dan menjadi kepala Sekte dalam dari Sekte Cloud Sky. Namun, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia membenciku, membenci King Chang Feng, membenci keluarga Yue Yang, membenci keluarga Tuoba yang kuat, dan bahkan membenci putraku yang mengecewakan. Kadang-kadang hal-hal begitu luar biasa. Hong Hu jatuh cinta dengan seorang wanita dan menikahinya. Kemudian, dia mengetahui bahwa dia adalah putri Yue Yang rusong dari keluarga Yue Yang. Di mata orang luar, itu adalah aliansi pernikahan. Lagi pula, tidak banyak orang yang tahu bahwa King Chang Feng telah berkolusi dengan Yue Yang rusong. Ini adalah metode keluarga Yue Yang. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan yayasan kultifasi Hong Hu karena wanita itu telah menjadi segalanya baginya. Saat itu, wanita itu berselingkuh dengan orang lain dan sengaja ditangkap oleh Hong Hu. Hong Hu sangat marah sehingga dia membunuh pria itu dengan satu telapak tangan. Kemudian, dia memukul wanita keluarga Yue Yang sampai dia muntah darah dan terluka parah. Namun, saat itu, dia memberitahu Hong Hu bahwa dia sangat mencintainya. Namun, dia tidak bisa menahan diri. Pada akhirnya, dia mengucapkan tiga kata, maafkan aku. Tiga kata ini benar-benar menghancurkan fondasi kultifasi Hong Hu. Sama seperti saya di masa lalu, dia kosong. Dia membenci segalanya, membenci saya, membenci dunia, dan berkepala dingin. Wanita keluarga Yue Yang terbunuh, dan wanita Hong Hu kondisinya tidak stabil. Keluarga Yue Yang berkolusi dengan keluarga Tan untuk menghancurkan sekte Cloud Sky. Kin Chuan akhirnya mengerti inti dari situasinya. Orang tua ini benar-benar getir, begitu pula pemimpin sekte dalam, Hong Hu. Dia terpaksa membunuh putra kesayangannya dengan tangannya sendiri, dan istri serta menantunya bunuh diri di tempat. Hong Hu menyaksikan kakeknya sendiri dipaksa untuk membunuh ayahnya sendiri, dan ibu serta neneknya bunuh diri karena kesedihan. Orang tua, apa yang perlu saya lakukan? Saya akan membantu Anda. Mungkin beberapa hal tidak dapat dilakukan dengan segera, tetapi saya berjanji kepada Anda, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya untuk Anda. Kin Chuan memikirkannya dan berkata, Kin Chuan, aku harap kamu bisa membantu Hong Hu melewati krisis ini. Orang tua itu memandang Kin Chuan. Orang tua, bahkan jika kamu tidak bertanya, aku akan melakukannya. Kata Kin Chuan. Aku tidak punya banyak harapan untuk balas dendam. Aku hanya punya satu harapan, dan membiarkan Hong Hu pulih dan keluar. Pria tua itu menghela nafas. Kin Chuan ragu-ragu. Membiarkan Hong Hu pulih dan keluar berarti melepaskan simpul di hatinya. Tapi simpul di hatinya terlalu besar, atau sulit dilakukan. Misalnya, dia bisa menjatuhkan keluarga Yueyang, keluarga Tan, atau bahkan keluarga Tuoba. Tapi wanita itu sudah mati, dan orang mati tidak bisa hidup kembali. Tetapi pada saat ini, Kin Chuan masih mengangguk. Saya akan mencoba yang terbaik. Terima kasih. Pria tua itu berkata dengan gembira. Ini adalah pertama kalinya Kin Chuan melihat lelaki tua itu tersenyum. Pada saat yang sama, dia penasaran mengapa lelaki tua itu sangat mempercayainya. Kamu sangat percaya padaku. Kin Chuan tidak bisa tidak bertanya. Aku punya insting. Aku merasa kamu bisa melakukannya. Pria tua itu berkata dengan santai. Tetapi Kin Chuan tahu bahwa kehidupan lelaki tua itu penuh dengan pasang surut. Dia pasti telah mengalami banyak hal dan kesulitan. Dia harus memiliki poin uniknya sendiri. Kin Chuan dan Bufan mengucapkan selamat tinggal pada lelaki tua itu dan berjalan keluar. Bufan tidak mengatakan apa-apa sampai sekarang. Dia berkata, Kin Chuan, apakah kamu percaya diri? Bab 322. Kin Chuan tidak pergi ke rumah batu. Sebagai gantinya, dia menemukan tempat yang sunyi dan meletakkan formasi sebelum mengeluarkan buah giok suci. Kin Chuan menelan buah giok salju secara langsung. Jus manis itu seperti nektar berhiaskan berlian. Meskipun Kin Chuan tidak tahu seperti apa rasanya nektar berhiaskan berlian, dia merasa rasanya seperti nektar berhiaskan berlian legendaris. Aura sejuk dan menyegarkan bangkit dari tubuhnya. Itu sangat lembut dan tidak sombong karena perlahan mengalir ke seluruh tubuhnya. Satu jam kemudian. Bisa. Kelas huang tingkat sembilan. Membersihkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Kin Chuan sangat tenang. Dia tidak menantikan apapun, dia juga tidak terkejut. Seolah-olah semuanya alami. Bisa. Dua jam kemudian, Kin Chuan menerobos. Kali ini, dia menerobos penghalang besar. Setelah tahap ke sembilan dari level kuning adalah penghalang besar dari level hitam. Penghalang ini bisa menjebak 90% orang, tapi Kin Chuan menerobosnya dengan mudah. Terobosan. Kelas suan. Aura menakutkan melonjak dari langit dan bumi. Tubuh Kin Chuan seperti wadah besar, dengan gila-gilaan menyerapnya seolah-olah dia sangat rakus. Ki yang benar, Ki yang suci, dan bahkan beberapa kotoran akan masuk ke tubuhnya. Namun, setelah bersirkulasi melalui tubuhnya, mereka akan diserap oleh Ki lurus, Ki suci, dan Ki cahaya Buddha, sedangkan kotoran akan dikeluarkan dari tubuhnya. Lapisan minyak keabu-abuan muncul di tubuh Kin Chuan, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Namun, Kin Chuan tidak bereaksi. Dia seperti ikan paus yang mengisap air, dengan gila-gilaan meningkatkan kekuatannya. Bisa. Satu jam kemudian, dia menerobos penghalang kecil lainnya. Kelas suan tingkat 1. Pada saat ini, Kin Chuan terkejut menemukan bahwa Ki suci di tubuhnya semakin kuat. Kemudian, suara getaran aneh terdengar. Itu adalah energi suci dari Ki suci. Empat helai Ki suci. Kin Chuan terkejut. Buah giok suci ini benar-benar meningkatkan Ki suci di tubuhnya menjadi empat helai. Ki suci yang padat sangat kuat. Ini membuat Kin Chuan bersemangat. Dia bisa menggunakan salah satu serangan khusus dari sembilan jalan kitab suci kedokteran. Serangan suci. Selain itu, dengan empat helai Ki suci yang dimasukkan ke dalam tubuhnya, serangan Kin Chuan akan membawa Ki suci ini, dan kerusakannya akan semakin besar, bahkan lebih mengerikan. Akhirnya, kultivasinya berhenti di tingkat kedua tahap mendalam. Hasil ini membuat Kin Chuan sangat puas dan puas. Terobosannya dalam setengah hari adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak bisa capai sepanjang hidup mereka. Sambil mengendus, Kin Chuan melihat bahwa dia berlumuran minyak berminyak. Dia segera mandi dan berganti pakaian baru. Aura Kin Chuan berubah sedikit lagi. Aura di tubuhnya menjadi semakin alami. Itu terlihat sangat menyegarkan, tetapi juga memberikan perasaan yang tak terduga. Menggerakkan tubuhnya, Kin Chuan tersenyum puas. Kecepatannya saat ini, dikombinasikan dengan Win Ultimachi, bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Golden dan bertambah besar sebesar 30% lagi. Naga emas kecil yang melekat padanya menjadi lebih kokoh. Warna emasnya juga lebih murni, dan aura naga yang dipancarkannya juga lebih kuat. Selain itu, Kin Chuan menemukan bahwa benih api bumi sembilan dunia bawah dan budak emas juga telah mengalami perubahan halus. Mereka telah meningkat seiring dengan kekuatannya. Ini membuat Kin Chuan sangat bahagia. Sebelumnya, kekuatannya tidak cukup, sehingga kekuatan banyak kartu trufnya terbatas. Puas, Kin Chuan kembali ke sekte luar. Tubuh Yue Yang Ji sudah ditangani. Keluarga Yue Yang mungkin akan menerima berita paling banyak, tetapi Kin Chuan tidak tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Namun, saat ini, dia perlu bertemu seseorang. Hong Hu. Master sekte dari sekte dalam sekte Cloud Sky, cucu dari leluhur tua. Hari sudah malam, Kin Chuan menemukan Bu Fan, dan keduanya langsung berjalan menuju sekte dalam. Mereka tahu bahwa waktu mendesak dan mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Ini adalah pertama kalinya Kin Chuan datang ke sekte dalam. Itu sangat tinggi, dan udara di sini bahkan lebih baik. Di puncak gunung, ada pinus hijau yang lebat. Permukaan gunung itu adalah batu biru, dan ada banyak istana. Tempat ini dipenuhi dengan perasaan puitis. Ini adalah sekte dalam, dan ada murid sekte dalam di mana-mana. Ketika mereka melihat Kin Chuan dan Bu Fan, mereka semua menatap mereka. Kin Chuan adalah sosok berpengaruh di seluruh sekte Cloud Sky. Lagi pula, dialah yang memaksa Tuan Muda Changlan berubah menjadi iblis dan pergi. Selanjutnya, dia disukai oleh Bei Suui. Ini membuat banyak orang iri, tetapi iri hanyalah iri. Siapa yang memintanya menjadi begitu kuat? Sejak awal, Kin Chuan tidak peduli apakah itu sekte dalam atau sekte luar. Lagi pula dia tidak akan tinggal lama di sini. Namun, dia tidak menyangka Bei Suui akan ada di sini. Tidak ada jalan lain. Dia secara acak mendapatkan buah giyok suci dari leluhur tua. Menerima setetes air dari seseorang harus dibalas dengan mata air, belum lagi masalah ini terkait dengan Bei Suui. Mereka berjalan jauh ke Aula Utama di tengah. Meskipun Bu Fan adalah sesepuh sekte luar, identitasnya sangat istimewa. Dia berhenti di pintu masuk Aula Utama dan berkata, Tuan Muda. Suara jernih keluar, Paman Bu, masuk. Kin Chuan terkejut, suara ini seharusnya tidak terlalu tua. Setelah masuk, ada seorang pria berbaju putih berdiri di tengah Aula. Dia tinggi dan tampan, belum setengah bayah. Dia memiliki ekspresi yang benar di wajahnya, tetapi ada sedikit kesedihan di matanya. Dia seharusnya menjadi orang yang tidak menunjukkan emosinya, tetapi dia memiliki terlalu banyak hal di punggungnya, dan fondasinya hancur. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan seperti ini selama sisa hidupnya. Pria itu dengan lembut berkata, Apakah kakek baik-baik saja? Bu Fan dengan lembut berkata, Tuan Muda, kamu jelas memahami kakekmu. Mengapa kamu tidak bisa menemuinya? Jika kamu bisa memanggilnya kakek secara langsung, dia akan sangat bahagia. Master Sekte merenung sejenak dan berkata, Saya tidak bisa melupakan diri saya sendiri. Paman Bu, saya tidak punya harapan untuk membalas dendam. Sekte Cloud Sky akan segera selesai. Anda dan kakek harus pergi, dan Sekte Cloud Sky harus juga akan dibubarkan. Kamu tahu leluhur tua tidak akan pergi. Apakah kamu akan pergi? Aku tidak tertarik untuk hidup. Hidup seperti ini hari demi hari lebih buruk daripada kematian. Sebagai laki-laki, aku lahir di dunia ini, namun aku sangat cemberut. Lebih baik aku mati. Jika aku mati, maka aku akan mati. Hanya di depan Bu Fan, Master Sekte Angsa akan mengatakan ini. Bu Fan menghela nafas dan berkata, Apakah kamu berpikir tentang leluhur tua? Dia lebih menderita daripada kamu. Dia lebih menderita daripada orang lain. Master Sekte juga diam. Benar, kakeknya sendiri yang membunuh anaknya sendiri. Sekarang, dia adalah satu-satunya kerabat yang tersisa, tetapi dia tidak memaafkannya. Dia bahkan memperlakukannya seperti orang asing. Rasa sakit ini tidak kurang dari menggosok garam pada luka leluhur tua. Kincuan memahami leluhur tua dan Master Sekte. Putra leluhur tua itu hanya bisa dianggap sebagai playboy, tetapi ia enggan meninggalkan rumah bordil. Namun, ada satu hal yang tidak akan dia lakukan, dia tidak akan memaksa. Kali ini, dia menggoda nona muda dari keluarga Tuoba karena dia dijebak oleh Yue yang rusong. Dia mengatakan bahwa nona Tuoba adalah seorang wanita dari rumah bordil. Nona Tuoba tidak dilanggar. Dia hanya bertanya tentang harganya, menggoda beberapa patah kata, dan mengucapkan beberapa kata kotor. Ini normal bagi seorang wanita dari rumah bordil, tetapi di mata nona Tuoba dan yang lainnya, itu adalah penghinaan besar. Jika itu adalah keluarga biasa, itu akan baik-baik saja, tetapi keluarga Tuoba adalah keluarga besar, jadi putra leluhur tua itu terbunuh. Membunuh hanyalah masalah menganggupkan kepala ke tanah. Bahkan seekor harimau ganas pun tidak mau memakan anaknya. Memaksa seorang ayah untuk membunuh anaknya, cara seperti ini membuat orang marah. Apakah itu masuk akal atau tidak tidak lagi penting. Ini sendiri bertentangan dengan hukum surga. Ini adalah kejahatan. Bab 323. Hmm? Ini, Honghu akhirnya memperhatikan Kincuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kincuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang besar seperti dia diabaikan. Namanya Kincuan. Salam, leluhur. Apakah sekte Cloud Sky dapat bertahan atau tidak tergantung padanya. Juga, simpul di hatimu. Mungkin dia bisa membantumu. Bu Fan berkata dengan serius. Honghu memandang Kincuan dengan serius. Dia berada di tahap kedua dari tingkat Suan, tetapi pada tingkat ini, kekuatan bukanlah satu-satunya faktor. Ada celah besar antara kelas Suan dan kelas bumi, celah yang tidak bisa dilintasi. Tapi dia telah melihat dunia, jadi dia tersenyum pada Kincuan. Salam, pemimpin sekte. Kincuan tersenyum dan menyapa. Sama-sama, bagaimana kita akan berurusan dengan keluarga Yueyang? Honghu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kincuan memikirkannya dan tersenyum. Awalnya saya tidak percaya diri, tetapi setelah bertemu dengan Anda, saya lebih percaya diri. Saya telah melakukan penelitian tentang formasi, sehingga saya dapat memberikan formasi dan posisi dewa formasi. Posisi dewa formasi. Bisakah Anda membiarkan saya merasakannya? Mata Honghu berbinar. Tentu, Kincuan segera menggunakan posisi dewa lima bunga. Honghu tertegun. Dia adalah master mutlak dari tahap ke-9 dari Earthgrade. Apa artinya jika digandakan? Merasakan kekuatan yang menakutkan, wajah Honghu berseri-seri. Dia memandang Kincuan, berapa banyak posisi dewa formasi yang ada. Lima, tapi aku hanya bisa menggunakan satu, jadi hanya ada empat. Kincuan tersenyum. Cukup, itu bagus. Honghu sedikit bersemangat. Segalanya lebih baik dari yang diharapkan. Awalnya, Kincuan mengira bahwa pemimpin sekte dalam tidak akan bertarung, tapi sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Tapi dia masih harus memastikan siapa yang akan bertarung. Pemimpin sekte, siapa yang akan berpartisipasi? Kincuan, aku tidak memperlakukanmu sebagai orang luar. Jangan panggil aku pemimpin sekte. Aku lebih tua darimu beberapa tahun. Apakah kamu keberatan jika kita saling memanggil saudara? Honghu tersenyum. Memiliki saudara laki-laki seperti pemimpin sekte adalah hal yang kuinginkan, saudara Honghu. Haha, bagus. Cuan kecil, ada satu orang lagi yang akan bertarung bersama kita, Bei Suwei. Kata Honghu. Dia, Kincuan tertegun. Apa yang salah? Honghu terkejut. Tuan kecil, Kincuan dan Bei Suwei adalah. Oh, aku mengerti. Ini bagus. Kalian berdua memang pasangan yang serasi. Saat kalian berdua menikah, aku pasti akan memberimu hadiah yang besar. Ambitionis tertegun sejenak sebelum berkata dengan gembira. Kincuan tidak menyangka masalah ini menjadi begitu besar. Master sekte ini benar-benar tidak mendengarnya. Dia tersenyum dan berkata, kultifasinya sepertinya belum mencapai tingkat ke-9 dari tingkat bumi. Kemampuan tempurnya sangat kuat, kata orang yang ambisius. Baiklah, tidak masalah. Kincuan tidak pergi. Sebaliknya, dia pergi mencari Bei Suwei. Bei Suwei memiliki istana pribadi. Langit sudah gelap. Kincuan berjalan ke pintu masuk istana dan menggaruk kepalanya. Hari sudah larut. Haruskah dia kembali besok? Tepat pada saat ini, Bei Suwei keluar. Sebenarnya, Kincuan sudah tahu bahwa Bei Suwei ada di sini saat dia tiba di pintu masuk aula. Melihat Bei Suwei menggaruk telinga dan pipinya, Kincuan menganggapnya lucu. Karena itu, dia berjalan keluar. Baju ungu, anggun dan anggun, sosok yang tersembunyi di balik gaun itu begitu anggun hingga bisa membuat orang ingin muncrat darah. Dia memiliki wajah yang bermartabat dan suci, sepasang mata seperti bintang jatuh, hidung lurus, dan bibir yang indah dan seksi. Bibirnya sangat indah, terutama menawan. Sangat mudah untuk digerakkan hanya dengan pandangan sekilas, dan mau tidak mau ingin menggigit bibir cendana yang indah itu. Mulia dan elegan. Temperamennya yang anggun memiliki sedikit persona dan sedikit kesombongan. Ada juga sedikit kemalasan dunia lain. Apa yang sedang kamu lakukan? B. Suwei memelototinya. Kincuan menggosok hidungnya dan berkata, Aku merindukanmu, jadi aku datang menemuimu. Jangan terlalu licik. Jika kamu ingin masuk, maka masuklah. B. Suwei berbalik dan masuk. Kincuan tersenyum tak berdaya dan berjalan masuk. Ruangan itu sangat luas, dan ada aroma samar di udara. Itu sangat harum, dan Kincuan melihat sekeliling. Ada meja teh, dan ada beberapa lukisan pemandangan di dinding. Seluruh ruangan mengeluarkan aroma kuno, dan bukan aroma yang dia cium, tapi aroma yang dia rasakan. B. Suwei menyeduh sepoci teh dan duduk bersama Kincuan di meja teh. Dia menuangkan secangkir untuk Kincuan. Bagus sekali, seseorang menuangkan teh untukku, dan itu cantik sekali. Kincuan berkata dengan gembira. Itu benar, kamu pergi ke tempat pemimpin sekte. B. Suwei menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri dan berkata dengan santai. Ia, keluarga Yueyang akan segera datang. Jika kamu tidak pergi, maka aku hanya bisa memikirkan cara untuk mengalahkan keluarga Yueyang. Kincuan menghela nafas. Kau yang bodoh, kata B. Suwei. Lebih baik dua idiot bekerja sama. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Mata Kincuan cerah dan sangat indah. Saat ini, aura Kincuan semakin nyaman, menyebabkan orang mengabaikan penampilannya. Belum lagi, penampilannya sangat bagus. B. Suwei secara tidak sengaja melihatnya dan jatuh kesurupan. Ini membuatnya sedikit bingung. Penampilan Tuan Muda Changlan benar-benar sebanding dengan penampilan seorang wanita. Dia sangat cantik dan memiliki daya tarik besar bagi banyak wanita. Namun, dia sepertinya tidak memiliki perasaan apapun padanya. Tapi ketika dia melihat Kincuan, dia sedikit berbeda. Auranya bagus, dan dia tidak kehilangan maskulinitasnya. Dia bajingan, tapi hatinya baik dan jujur. Dia adalah pria sejati yang bisa mentolerir segalanya. Ketika dia berada di kota Boulder, dia bisa membantunya melompat keluar dari lingkaran itu di usia yang begitu muda. Pada saat itu, dia bahkan tidak punya harapan. Kincuan mengangkat tangannya dan mengangkat dagu B. Suwei. Saat itulah B. Suwei kembali sadar. Melihat tatapan lucu Kincuan, dia tersipu dan menamparkan tangan Kincuan. Jika menurutmu itu bagus, kamu bisa menyentuhnya atau menciumnya. Aku tidak akan menolak. Aku senang dianiaya olehmu. Bahkan jika kamu ingin memuaskan hasratmu yang menjijikan, aku akan menerimanya. Kincuan tampak seperti sedang menghadapi kematian dengan tenang. Pergilah ke neraka, bajingan. B. Suwei menjadi marah. Dia berdiri dan menerkam Kincuan. Dalam sekejap, dia jatuh ke pelukan Kincuan. Saat diok hangat memasuki lengannya, aroma manis memenuhi lubang hidungnya. Kincuan memanfaatkan kekuatan itu dan jatuh ke sofa di belakangnya. B. Suwei dengan marah menggigit Kincuan. Kincuan tiba-tiba menggerakkan mulutnya ke depan. Kali ini, mulutnya yang indah langsung menggigit mulut Kincuan. Wow! Bagaimana mungkin Kincuan melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Dia mengambil inisiatif dan menyerang. Dia bahkan membalik dan menyematkan B. Suwei di bawah tubuhnya. Wuhu! Ceka E. Ceka! Kincuan dengan sengaja mencium B. Suwei dengan sangat keras hingga mengguncang langit. Saat mereka berpisah, wajah B. Suwei benar-benar merah dan bibirnya yang indah sedikit bengkak. Kincuan mengjilat bibirnya saat dia melihat. Ah! Kau bajingan bau! Aku! B. Suwei sangat ingin menggigitnya lagi. Namun, dia melihat keinginan di mata Kincuan. Dia ingin dia menerkamnya lagi. Dia segera berhenti dan menatap Kincuan dengan sekuat tenaga. Kincuan tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyentuh hidungnya. Aku sangat menyukaimu sehingga aku tidak sabar untuk memakanmu. Bab 324 Menjijikkan Perasaan B. Suwei terhadap Kincuan rumit. Apa yang baru saja terjadi telah melewati batas antara pria dan wanita. Dia sedikit marah, tapi dia tidak merasa marah sama sekali. Dia memandang Kincuan dengan ekspresi rumit. Dia tidak tahu apakah dia mencintai Kincuan atau tidak. Jangan menggertaku di masa depan. Aku belum menyukaimu, kata B. Suwei dengan serius. Kincuan tertegun. Dia sepertinya menderita pukulan dan berkata, Aku tahu. Melihat ekspresi kecewa Kincuan, hati B. Suwei menegang. Dia mendengus marah, Apa? Kamu akan berhenti begitu saja. Kincuan tersenyum. Wanita adalah makhluk yang sangat rumit. Tapi dia pura-pura tidak tahu dan berkata, Kamu tidak menyukaiku, tapi aku sangat menyukaimu. Aku tidak ingin kamu sedih. Kamu tidak menyukaiku. Jika aku terus mengganggumu, itu hanya akan terjadi. Membuatmu menderita. Bajingan, aku tidak menyukaimu, tapi aku juga tidak menyukai orang lain. Kincuan tersenyum dan memeluknya. Jika kamu menyukaiku, maka sukailah aku. Mengapa kamu begitu keras kepala? Kamu terlalu percaya diri. Aku suka kamu, tapi kamu tidak bisa menggertakku. Hanya aku yang bisa menggertakmu. Bajwe mendorongnya ke bawah dan membaringkan tubuhnya. Kincuan tersenyum. Oke, aku akan memuaskan monstermu malam ini. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Lagi, apakah kamu ingin mati? Bajwe meninju dadanya dengan wajah merah. Kincuan, saatnya kamu pergi. Tinggalkan Cloud Sky Sek, kata Bajwe perlahan. Ayo pergi bersama. Kincuan tersenyum. Kincuan tahu bahwa dia tidak akan pergi, jadi dia mengatakan ini. Sekte Cloud Sky menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa pergi. Kincuan, ayo pergi. Kita tidak bisa menghentikan keluarga Yueyang dan keluarga Tan. Kamu hanya mengorbankan dirimu sendiri, kata Bajwe. Tidak, aku tidak bisa melihatmu mati. Aku lebih baik mati, Kincuan berkata dengan serius. Kata-kata ini diucapkan dari lubuk hatinya. Jika dia harus menyaksikan Bajwe mati, dia akan sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati. Dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Bajwe memandang Kincuan dan tertawa, Hef, aku tidak menyayangimu dengan sia-sia. Kamu bajingan besar sekarang. Baiklah, sebagai suami dan istri, kita satu pikiran. Apalagi satu klan Yueyang dan Kelantan, bahkan jika ada sepuluh dari mereka, kita akan dapat menyingkirkan mereka dengan mudah. Kincuan tersenyum saat dia memandangnya. Huh, aku tidak akan bahagia tidak peduli seberapa cerewetnya kamu. Kamu bisa memanfaatkanku jika kamu mau. Lagi pula aku akan mati. Bajwe menatapnya dengan wajah merah. Kincuan sangat bersemangat hingga wajahnya memerah. Dia ingin melakukannya di tempat. Namun, dia tahu bahwa dia harus memiliki prinsipnya. Jika dia menghancurkan klan Yueyang dan klan Tan dengan mudah, Bajwe akan memandang rendah dirinya. Terlebih lagi, meskipun dia mengatakan itu, siapa yang tahu jika dia hanya mengujinya. Kincuan menjulurkan kepalanya dan menggigit hidungnya. Dia tertawa, satu klan Yueyang dan klan Tan bukan apa-apa. Setelah suamimu mengalahkan mereka, aku akan memanjakanmu dengan baik. Kamu seharusnya tidak memikirkan hal ini sekarang. Kamu tidak akan merasa nyaman jika melakukannya. Aku ingin membuatmu merasa abadi. Aku ingin membuatmu merasa seperti akan mati. Aku ingin membuat jiwa dan tulangmu. Bajwe segera menutupi mulut Kincuan. Orang jahat ini terlalu jahat. Dia sengaja melakukannya. Dia bahkan lebih hina daripada ketika mereka masih muda. Baiklah, mari kita bicara serius. Bagaimana kita akan berurusan dengan mereka kali ini? Tanya Bajwe. Kami hanya akan mengirim tiga orang. Kata Kincuan. Tiga orang. Siapa? Bajwe bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu, aku, dan pemimpin Sekte Honghu. Kata Kincuan. Anda, Anda berpartisipasi juga. Bajwe menatapnya dengan heran. Dengan baik. Kincuan langsung menamparkan pantatnya yang menggerahkan. Awalnya, Bajwe sedang berbaring di tubuh Kincuan, jadi sangat nyaman baginya untuk menamparnya. Kamu benar-benar berani meremehkanku. Laki-lakimu, pantatmu gatal, kan? Kata Kincuan main-main. Aku tidak berani lagi, Bajwe dengan malu-malu berbisik di telinga Kincuan. Kincuan merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Dia memegang kepala Bajwe. Dia ingin melihat ekspresi malu wanita ini. Wajahnya benar-benar merah, dan matanya buram. Dia menutup matanya rapat-rapat dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Tubuhnya sedikit gemetar. Kincuan tertegun. Setelah sekian lama, dia akhirnya sadar kembali. Dia akhirnya mengerti. Pantatnya tidak boleh disentuh. Itu terlalu sensitif. Setelah mengetahui rahasia ini, Kincuan tersenyum dan membantu memijatnya. Tapak yin yang dibawah daoyin yang secara alami sangat kuat. Itu langsung mengubah Bajwe menjadi genangan air. Pada akhirnya, Kincuan masih pergi ke sekte luar. Keesokan harinya, matahari terbit dari timur. Ini cuaca yang sangat bagus. Kincuan bangun sangat pagi hari ini. Dia menikmati beberapa hembusan udara, tetapi dia tahu bahwa hari ini bukanlah hari yang damai karena dia melihat lebih dari 10 binatang terbang-terbang di kejauhan. Kincuan tidak tahu siapa mereka, tapi dia tahu mereka pasti dari keluarga Yueyang atau keluarga Tan. Kecepatan mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka tiba di langit di atas cloud sky sack. Mereka melihat ke bawah dari atas, menutupi langit dan matahari. Binatang awan hitam bermata merah. Lebih dari 10 binatang awan hitam bermata merah melebarkan sayapnya. Masing-masing memiliki panjang lebih dari 200 meter. Tubuh mereka hitam seperti tinta, tapi mata mereka merah darah. Mereka aneh dan ganas. Dikatakan bahwa Red Eye Black Cloud Beast memiliki garis keturunan setan, tapi ini hanya legenda. Bahkan tidak ada yang tahu seperti apa setan keberadaan itu. Misalnya, Tuan Muda Changlan telah memperoleh warisan dari Blood Demon dan memiliki darah dari Blood Demon di tubuhnya. Tapi keberadaan macam apa iblis itu? Kincuan belum melakukan kontak dengannya. Setan, setan, dan bahkan makhluk abadi yang legendaris. Kincuan tidak tahu apa itu. Misalnya, Cu Si, King Zu, dan Tante Huang Ching sama-sama memiliki awan abadi di tubuh mereka. Legenda mengatakan bahwa begitu mereka mencapai level tertentu, mereka akan mencapai alam abadi. Keabadian lebih merupakan dunia. Bagaimana dengan setan, setan, atau monster? Apakah mereka sama dengan yang abadi? Kincuan tiba di puncak gunung. Saat ini, Bei Sui, Hong Hu, dan beberapa tetua lainnya telah keluar. Murid batin juga ada di sana. Mereka menghadapi orang-orang di Red Eye Black Cloud Beast. Kincuan melihat ke sisi yang berlawanan. Ada lusinan orang, hampir seratus. Lebih dari sepuluh binatang awan hitam bermata merah, dan ada tiga sampai lima orang di dalamnya. Tiga orang berdiri di atas pemimpin binatang awan hitam bermata merah yang besar. Mereka semua pria paru baya. Mereka tampak tampan dan memiliki aura yang luar biasa. Itu adalah aura yang datang dari posisi yang tinggi. Hong Hu memandang salah satu dari ketiganya dan berkata dengan dingin, Yue yang rusong, kau orang tercelah. Hahaha, Gate Master Hong Hu, apakah kamu hanya tahu bagaimana bertingkah seperti seorang pemberang? Pria itu tertawa. Yue yang rusong, apa yang kamu lakukan di sini hari ini? Katakan padaku, aku akan menerimanya. Hong Hu berkata dengan tenang. Huff, kamu membunuh putriku. Aku ingin kamu mati. Yue yang rusong berkata dengan dingin. Wajah Hong Hu ganas, wanita itu mencintainya, dan dia juga mencintai wanita itu. Tapi Yue yang rusong, orang yang tercelah ini, rela mengorbankan putrinya sendiri untuk melukainya. Bahkan seekor harimau ganas tidak akan memakan anaknya. Kamu, Yue yang rusong, tidak pantas menjadi manusia. Hong Hu berkata dengan suara rendah. Mereka yang mencapai hal-hal hebat tidak peduli dengan hal-hal sepele. Kamu, Master Gerbang Hong Hu, sangat pintar. Kamu bahkan tidak bisa menyadari ini jebakan. Konyol, Yue yang rusong berkata tanpa ragu. Bab 325. Hati Hong Hu sakit. Dia membenci dirinya sendiri lebih dari apapun. Yue yang rusong memandang Hong Hu dengan dingin dan berkata, setiap orang memiliki takdirnya sendiri, dan itu adalah takdirnya. Dia rela menjalani hidup yang singkat ini. Dia adalah putri yang tidak berbakti, tetapi karena dia menyukaimu, aku memberikan apa yang dia inginkan. Inginkan? Dan saya memberi Anda apa yang Anda inginkan. Saya tahu bahwa orang-orang seperti Anda pasti akan memilih hidup yang singkat ini, dan jika saya memberi Anda kesempatan lagi, Anda akan tetap membuat pilihan yang sama. Yue yang rusong, aku kalah karena aku tidak sekejam kamu. Hong Hu menghela nafas. Kerugian adalah kerugian. Kerugian adalah kekalahan. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah pencurinya. Tidak banyak alasan. Seorang pria tidak bisa kejam, dan seorang pria tidak bisa menjadi pria sejati. Tapi, seorang pria harus sangat ketat pada dirinya sendiri, dan bahkan lebih kejam kepada orang lain. Dia harus baik dan lembut. Tidak ada yang akan menghormati Anda, dan tidak ada yang akan takut pada Anda, karena Anda tidak akan dapat mencapai sesuatu yang hebat. Masa depan apa yang akan terjadi jika mereka mengikuti Anda? Hong Hu terdiam. Tapi saat ini, Kincuan berkata, bahkan hewan pun tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri. Kamu benar-benar lebih buruk daripada hewan. Bei Suwei tertawa di samping. Bei Suwei tidak bisa menahan tawa. Orang ini selalu berani. Semua wanita menyukai pria pemberani. Tentu saja, mereka juga harus memiliki kekuatan yang sesuai dengan nyali mereka. Kalau tidak, mereka akan menjadi idiot. Yue yang rusong menatap Kincuan dan mengerutkan kening. Tidak masalah jika Hong Hu memarahinya. Posisi mereka setara. Meski Hong Hu masih muda, pada tahap ini, usia tidak lagi penting. Hanya kekuatan dan posisi yang penting. Sekarang dia dimarahi oleh seorang junior lebih buruk dari binatang, tentu saja dia merasa tidak nyaman. Bertahun-tahun, junior itu selalu menghormatinya. Betapa kasarnya. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran atas nama orang tuamu. Yue yang rusong menatap Kincuan dengan tatapan tajam. Beri aku pelajaran, atas nama orang tua saya. Kamu pikir kamu binatang apa? Jangan mencoba membuat diri anda terlihat baik. Di mataku, kamu hanyalah tumpukan kotoran. Bahkan tidak ada tumpukan se-asteris T. Anda masih ingin memberi saya pelajaran? Pergilah sendiri. Kincuan balas memarahi. Dia paling membenci orang seperti ini. Mereka lebih buruk dari binatang, namun mereka terus berbicara tentang memberimu pelajaran atas nama orang tua orang lain. Mereka bahkan tidak melihat hubungan mereka. Mereka berselisih satu sama lain, namun mereka masih memamerkan senioritas mereka. Bukankah ini hanya meminta untuk dimarahi? Kali ini, ekspresi Yue yang rusong menjadi lebih buruk lagi. Dia dimarahi tepat di hidung, dan dia memang memanfaatkan senioritasnya. Namun, dimarahi tanpa ampun seperti ini, dia sangat marah hingga hampir memuntahkan seteguk darah. Dia menunjuk ke arah Kincuan dan berkata, kamu tidak dididik. Haha, seseorang sepertimu ingin berbicara tentang pengasuhan. Pengasuhan adalah bagaimana kamu membunuh anakmu sendiri. Orang sepertimu bahkan dapat membunuh kerabat darahnya sendiri tanpa berkedip. Katakan padaku, kepada siapa kamu tulus? Apakah kamu pikir kamu memiliki kebaikan hubungan dengan para idiot di sekitarmu ini? Anda hanya sedikit berguna sekarang. Mereka hanya takut padamu. Selama Anda kehilangan kekuatan Anda, mereka akan pergi tanpa meninggalkan satu pun dari mereka. Mereka bahkan mungkin menginjak Anda dan meludai Anda. Mungkin Anda akan merasakannya hari ini. Kincuan tersenyum dan berkata pada Yue Yang. Kali ini, Yue Yang rusong memilih untuk mengabaikan kincuan. Hong Hu, apakah kamu akan bunuh diri hari ini? Atau kamu ingin aku membantumu? Yue Yang rusong menatap Hong Hu dan berkata, Haha, apakah kamu akan melawanku sendirian? Hong Hu tiba-tiba tertawa dan menatap Yue Yang rusong. Dia merasa senang saat Kincuan memarahinya. Melawanku sendirian. Tidakkah menurutmu itu bodoh? Saya memiliki begitu banyak orang dengan saya. Kenapa aku harus melawanmu sendirian? Yue Yang rusong berkata tanpa malu. Kincuan tidak pernah berpikir bahwa Master Klan Yue Yang Klan akan begitu tak terkendali di depan begitu banyak orang. Dikatakan bahwa ini adalah sifat iblis yang tersembunyi di dalam tubuh seseorang. Dikatakan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi iblis, tetapi untuk benar-benar menjadi iblis, ada banyak kondisi yang sulit. Jika itu masalahnya, maka tidak perlu banyak bicara. Dengar, selama kamu masih di sini, aku akan memperlakukanmu sebagai musuh dari Cloud Sky Sack. Hong Hu menghunus pedangnya dan berkata dengan dingin. Kincuan mengaktifkan mantranya. Mantra Buddha Suci 5 Elemen. Posisi Dewa 5 Bunga. Beruang Naga Mas Bumi Besar, Binatang Macan Tutul Naga. Mantra Buddha Suci 5 Elemen diberikan kepada Hong Hu dan posisi air untuk Beisueyi. Beisueyi terlatih dalam keterampilan air. Posisi air tidak hanya meningkatkan kecepatannya, tetapi juga meningkatkan kekuatannya. Misalnya, ketika seseorang yang terlatih dalam keterampilan api berdiri di posisi api, kekuatan serangannya tidak hanya akan meningkat, efek dari keterampilannya juga akan meningkat. Dragon Leopard Beast berdiri di posisi emas, Great Earth Golden Dragon Bear berdiri di posisi bumi. Kincuan mengambil posisi kayu. Ketika dia berdiri di atasnya, Kincuan tertegun. Kekuatan dan kultifasinya berbeda dari sebelumnya. Kekuatan mantra Buddha Suci 5 Elemen jauh lebih kuat. Hong Hu terkejut. Beisueyi juga terkejut. Sebelumnya, Hong Hu tahu bahwa Kincuan memiliki formasi mantra posisi dewa. Dia juga mendengar bahwa diahli dalam formasi mantra. Namun, dia tidak menyangka formasi mantra-nya begitu menakutkan. Itu pasti formasi mantra yang saleh. Dengan tubuh tiran yang luar biasa dan batu inti mantra binatang suci, kekuatan formasi mantra Buddha Suci 5 Elemen telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Karena itulah Kincuan memiliki kepercayaan diri untuk melawan klan Yueyang dan Kelantan. Namun, alasan mengapa Kincuan terkejut adalah karena dirinya sendiri. Ketika dia berdiri di posisi kayu, dia menyadari bahwa Kisuchi di tubuhnya mengalami perubahan halus. Posisi kayu meningkatkan vitalitas dan kekuatan hidup seseorang. Itu juga meningkatkan kekuatan keterampilan kayu dan keterampilan bela diri. Kisuchi Kincuan adalah sejenis kekuatan hidup. Kali ini, Kincuan merasakan kekuatan hidup yang kuat. Kekuatan ini membuat Kincuan merasa tubuhnya dipenuhi aura suci. Kekuatan suci. Ini adalah kekuatan suci. Aura suci dan kekuatan hidup yang kuat menghasilkan kekuatan suci. Kincuan sangat gembira. Sebelumnya, ketika dia memiliki empat helai Sengki, dia sudah bisa merasakannya. Namun, perasaan itu masih sangat samar dan samar. Dia tidak menyangka bahwa sekarang dia berdiri di atas tahta kayu, itu akan menjadi sangat jelas dan kuat. Ini adalah kekuatan formasi mantra Buddha suci 5 elemen. Formasi mantra Buddha suci 5 elemen akan meningkat seiring dengan kekuatannya dan Buddha emas. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Serang. Yue yang rusong orderet. Kincuan dengan cepat mengeluarkan busur berat misterius dan menarik panah. Dia yang menyerang lebih dulu memiliki keuntungan. Karena mereka akan bertarung, dia akan menyerang lebih dulu. Memadamkan. Dengan raungan naga, panah emas itu seperti naga emas. Kekuatan panahan naga tirani Kincuan telah meningkat pesat. Roh naga juga jauh lebih kuat daripada sebelum menerobos. Dengan bertambahnya kekuatan, kekuatan panah ini telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Bukan itu saja. Apa yang membuat Kincuan bahagia adalah ada untayan kekuatan suci yang jelas di panah ini. Kekuatan suci jelas merupakan harta karun. Itu adalah kemampuan khusus. Sama seperti bagaimana es bisa memperlambat reaksi dan kecepatan lawan, kekuatan suci merupakan pukulan berat. Itu bisa meningkatkan kerusakan dan menyebabkan kerusakan yang mengerikan. Cahaya kemasan panah ini seterang matahari. Panah ditembakkan ke arah red eye black cloud beast di bawah Yue yang rusong. Meskipun Kincuan berdiri di posisi kayu, dengan bantuan kekuatan suci, serangannya bahkan lebih kuat daripada saat dia berdiri di posisi api. Kali ini, Kincuan senang. Di masa depan, dia bisa berdiri di posisi kayu. Sepertinya dia perlu menemukan seni bela diri tipe kayu atau seni bela diri tipe kehidupan untuk dipelajari. Panah ini juga mengejutkan Yue yang rusong dan yang lainnya. Ketika mereka sadar kembali, mereka hanya bisa mengelak. Namun, red eye black cloud beast tidak dapat mengelak. Bab 326. Bunuh instan. Kincuan langsung membunuh binatang iblis tingkat bumi dengan satu panah. Seorang seniman bela diri tahap mendalam tingkat 2 telah membunuh binatang iblis tahap bumi dalam hitungan detik. Subversi semacam ini mengejutkan semua orang. Semua orang tahu bahwa ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara Mystic Rang dan Earth Rang. Itu adalah parit alami, tetapi sekarang telah dilintasi, dan itu juga merupakan salib super. Pembunuhan instan, seorang prajurit Mystic Rang LV2 langsung membunuh binatang iblis LV6 Earth Rang. Bei Suwei memandang Kincuan dengan aneh. Orang ini masih sangat mengerikan. Dia sudah mengerikan ketika dia masih muda, tapi sekarang dia bahkan lebih mengerikan. Dia tersenyum bahagia. Ini adalah suaminya. Pikiran ini membuatnya tersipu. Dia menarik pandangannya, jantungnya berdetak sedikit kencang. Apakah ini cinta? Dia menatap Kincuan lagi. Wajahnya yang lembut dan tampan, matanya sangat indah, jernih seperti mata air, membuat orang tanpa sadar jatuh ke dalam trans. Auranya membuat orang merasa nyaman. Dia terlihat sangat lembut, tentu saja ada kalanya dia bukan bajingan. Kincuan berbalik dan memberinya senyuman, seperti angin musim semi. Bei Suwei juga tersenyum. Dia merasa sangat senang memiliki pria seperti dia. Dia dengan malu-malu menundukkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, dia sangat menawan. Kincuan tertegun. Inilah kepribadiannya, inilah temperamen dan kecantikannya. Mulia, anggun, elegan, bermartabat dan jejak kesucian, dan aura wanita yang paling nyata. Dia adalah eksistensi nyata, kepribadian yang paling disukai. Ini membuat kincuan memikirkan Yuan Su. Keduanya ekstrim. Memikirkan Yuan Su membuat kincuan tanpa sadar memikirkannya lagi. Dia tidak tahu apakah dia sudah keluar, dan tidak tahu apakah dia sedang mencarinya sekarang. Wajah Yue yang pucat pasi. Dia dengan cepat membentuk formasi dengan orang-orang di sekitarnya. Suara mendesing. Sebuah halo yang jelas melintas. Ini adalah bayangan dari gajah ilahi yang besar. Ratusan formasi gajah setan. Namanya sangat kuat, tetapi kekuatannya sebenarnya hanya itu. Namun, ini adalah formasi seratus orang, jadi kekuatannya tentu saja tidak bisa diremehkan. Formasi ini memiliki 90 orang yang berperan sebagai kaki gajah. Mereka tidak bergerak, dan sebagian dari kekuatan mereka juga akan dikumpulkan pada 10 orang lainnya. Kekuatan 10 orang ini akan sangat meningkat, tetapi kekuatan yang lain akan sangat berkurang. Namun, sebagian besar dari orang-orang ini akan dilindungi oleh formasi. Perlawanan mereka terhadap serangan sangat menakutkan, seperti halnya Fajra Jayan Mamot. Tapi tidak ada yang sempurna. Formasi ini memiliki cacat besar, dan ada dua orang yang cacat. Hanya ada dua orang dalam satu waktu, dan kedua orang ini adalah sasaran hidup. Mereka hampir tidak memiliki perlawanan, dan siapapun dengan kekuatan yang sama dapat dengan mudah membunuh mereka. Selain itu, mereka tidak bisa menghindari serangan itu. Kesulitan formasi ini terletak pada kekuatan 10 orang dan kesulitan menemukan dua, target hidup. Selain itu, pertempuran tidak akan memberi Anda kesempatan untuk menemukan keduanya. Selain itu, bahkan jika Anda cukup beruntung menemukannya, 10 orang lainnya akan menghentikan Anda. Bahkan jika Anda membunuh dua dari mereka, dua lainnya akan segera melemah, tetapi formasi tidak akan rusak. Itu hanya akan sedikit lebih lemah. Dengan 90 orang, dua orang sekaligus akan dapat bertahan untuk waktu yang sangat lama. Secara keseluruhan, formasi ini sangat kuat, asalkan lawan tidak bisa menemukan kekurangannya. Formasi 100 orang melawan 3 orang, melawan Cloud Sky Sack, seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Dari sudut pandang mereka, ini adalah pertarungan tanpa ketegangan, jadi kali ini mereka sangat santai. Sayangnya, mereka telah meremehkan orang yang paling tidak mencolok di Cloud Sky Sack T, tahap kedua suan tingkat kincuan. Gerakan awan air. B. Suei memegang pedang panjang di tangannya dan dengan santai mengayunkannya. Lapisan awan berair mengalir di sekitar mereka, menyerupai gelombang air. Kincuan dan yang lainnya tidak terpengaruh, tetapi kecepatan lawan mereka akan terpengaruh. Domain gravitasi. Beruang naga emas bumi agung meraung. Gaya gravitasi di sekitarnya meningkat secara eksplosif. Saat sepuluh orang itu bergegas, cahaya kemasan melintas di mata kincuan. Badai emas menyapu mereka. Aura surgawi murid ilahi. 20% dari kekuatan lawan melemah. Jelas bahwa kekuatan lawan telah melemah. Memadamkan. Kincuan menarik busurnya. Murid ilahi emas memungkinkan dia untuk melihat dua, target langsung, dalam formasi. Ia harus mengacaukan formasi lawan. Binatang macan tutul naga. Memadamkan. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyala lagi. Raungan naga yang mengejutkan mengguncang hati orang-orang ini. Target hidup, hanya bisa berdiri di sana. Ketika orang ini melihat panah terbang ke arahnya, dia terkejut melihat bahwa itu adalah naga emas, tekanan yang menakutkan, kekuatan naga itu. Dia tidak ragu bahwa panah ini bisa langsung membunuhnya. Namun, dia hanya bisa berdiri di sana dan tidak bergerak. Wajahnya pucat dan dia berteriak dengan enggan. Selamatkan aku, selamatkan aku. Target hidup, lainnya menghela nafas lega di dalam hatinya. Panah itu tidak ditujukan padanya, tetapi dia segera menyadari bahwa dia salah. Sosok emas melintas, dan dia merasakan getaran di tenggorokannya. Ada kilatan cahaya, dan kemudian dia merasakan hawa dingin di tenggorokannya. Dia pingsan begitu saja. Hampir pada saat yang sama, pria yang berteriak itu tiba-tiba berhenti. Kekuatan panah ini terlalu besar, dan mengandung kekuatan suci. Itu langsung menembus jimat pengganti dan membunuhnya. Satu langkah dan dua orang tewas. Swan mengayunkan pedang panjangnya dan api menyembur ke langit. Gelombang api keluar dan memblokir gerak maju lawan. Swan sudah menjadi salah satu yang terbaik di antara Earth Grade 9. Dengan penambahan posisi dewa formasi dan posisi api formasi lima elemen Buddha suci, serangannya menjadi sangat ganas. Dewa Pembakaran Api Li Swan melambaikan pisau apinya dan nyala api yang terang muncul, terbang ke arah lawan. Kincuan terkejut setelah melihat ini. Nyala api ini tidak sekuat benih api, tapi hampir sekuat benih api palsu. Benih api palsu tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan benih api asli. Hal yang menakutkan tentang benih api adalah benih itu bertahan selamanya. Sekali macet, akan berakibat fatal. Dimanapun itu macet, itu harus dipotong. Ini adalah hal yang menakutkan tentang benih api. Kincuan belum pernah bertemu siapapun dengan benih api dalam perjalanan ke sini. Kesempatan seperti ini jarang terjadi sejak awal. Bahkan ada lebih sedikit orang yang berani mencoba. Hanya sedikit yang tidak takut mati akan mencoba. Untuk berhasil, seseorang membutuhkan keberuntungan yang menantang surga. Dewa Pembakaran Api Li Swan dapat digunakan sebagai serangan jarak jauh. Ekspresi Yue yang rusong sangat jelek. Dia juga terkejut. Dua orang tewas begitu mereka tiba, dan pihak lain langsung membunuh mereka. Ini membuatnya merasa sangat bingung. Mungkinkah ada pengkhianat? Kalau tidak, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi pada lawan? Tapi ini baru permulaan. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Yue yang rusong semakin yakin. Ini karena Dragon Leopard Beast dan Kincuan sekali lagi menargetkan dua target langsung berikutnya. Pembunuhan Instan Lainnya Kali ini, semua orang panik, terutama karena target langsung putaran berikutnya akan datang. Dengan metode pembunuhan semacam ini, puluhan orang akan mati dengan sangat cepat. Hati-hati dengan pengkhianat. Hancurkan formasi. Yue yang rusong meraung. Mendengar kata-kata Yue yang rusong, Kincuan hampir tersedak. Bagus, bahkan pengkhianatnya sudah keluar. Ini juga bagus. Pada saat ini, Kincuan membuat segel tangan dan telapak tangan abu-abu besar muncul. Yuan Qi berkumpul di langit. Langit berubah warna. Telapak tangan itu seperti awan gelap yang besar. Awan di sekitarnya tampak tersedot, bergulung seperti asap. Langit berubah warna. Aura yang menakutkan, tekanan yang menakutkan. Kincuan tidak menyangka aura Yin yang palem begitu menakutkan. Kekuatannya juga harus menakutkan. Kekuatan ilahi. Dan Yin yang dao berpadu dengan aura Buddha emas. Sepuluh orang di sekitar Yue yang rusong dengan cepat bergerak. Mereka juga membuat segel tangan dan menghadapi tapak Yin yang yang masuk. Ledakan. Batu-batu gunung retak dan asap mengepul. Kincuan bergerak. Seven star Yin yang crossing world steps. Makna angin yang mendalam. Bab 327. Membunuh. Kecepatan Kincuan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Pedang Dot of Gold di tangannya tersapu. Emas dan perak bercampur dengan jejak energi surgawi. Ini adalah kekuatan primordial langit dan bumi. Dan mengandung Daoyin dan Yang. Dikombinasikan dengan energi ilahi. Sapuan pedang yang keras ini sudah cukup untuk menekan bahkan seorang prajurit alam bumi. Belum lagi Honghu dan Beisuei. Lawan kehilangan formasi. Dan melemah dan melambat. Sementara kekuatan Honghu dan Beisuei meningkat pesat. Satu meningkat dan satu menurun. Dan perbedaannya sangat besar. Dalam sekejap. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak ditarik terpisah. Serangan Suci. Kincuan melambaikan tangannya. Dan lingkaran cahaya seputih salju terbang menuju prajurit keluarga Yue yang seperti cambuk. Dengan baik. Sebuah cahaya yang tajam menyala. Dan dengan suara yang tajam. Cambuk seputih salju mendarat di tubuh prajurit keluarga Yue yang. Prajurit keluarga Yue yang jatuh ke tanah dalam keadaan linglung. Serangan Suci telah membunuh orang ini dalam sekejap. Kincuan tahu bahwa serangan Suci akan sangat kuat. Lagi pula, itu adalah serangan mengerikan yang dipadatkan dengan energi ilahi murni. Serangan normal yang mengandung Divine Energy sudah cukup menakutkan, apalagi Holy Strike murni. Serangan ini benar-benar menakutkan. Tapi hasilnya tetap mengejutkan. Tapi setelah menggunakan serangan ini, Divine Energy di tubuhnya tidak cukup untuk menggunakan Holy Strike lainnya. Energi ilahi perlahan pulih. Melihat situasinya, akan memakan waktu sekitar seperempat jam sebelum dapat digunakan lagi. Pertarungan antar ahli tidak akan berlangsung selama itu, jadi sepertinya Holy Strike hanya bisa digunakan sekali. Tapi Kincuan sangat puas. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan serangan Suci secara terus-menerus, serangan normal masih mengandung Divine Energy, dan itu sudah cukup. Sama seperti panah dan telapak Yin yang agung, energi ilahi diintegrasikan ke dalam tulang Kincuan, dan tidak akan hilang atau dikonsumsi. Itu lebih seperti kemampuan pasif, seperti gail beruang naga emas bumi besar. Hanya menggunakan serangan Suci yang akan menghabiskan energi ilahi di tubuhnya. Setelah menembus empat helai Divine Key, Divine Key di tubuh Kincuan juga menjadi Divine Key. Tapi sekarang, orang yang benar-benar melakukan pembunuhan besar-besaran adalah Hong Hu. Meskipun dia tidak bisa dikatakan sebagai harimau dalam kawanan domba, dia tidak jauh dari itu. Setiap kali dia mengayunkan pedang api di tangannya, lawannya akan terluka. Kekuatan Hong Hu telah ditingkatkan oleh posisi dewa formasi dan formasi lima elemen Buddha Suci, dan kekuatan lawannya telah sangat berkurang. Engah-engah. Hati Hong Hu dipenuhi dengan kebencian. Jika bukan karena Yue yang rusong dan King Sang Feng yang menjebak ayahnya, kakeknya tidak akan memukuli ayahnya sampai mati, dan dia tidak akan berakhir seperti ini. Wanita yang paling dia cintai tidak akan mati. Bunuh-bunuh. Yue yang rusong ketakutan, dan bahkan berpikir untuk mundur. Namun, Bei Suwei mengayunkan pedangnya. Pusaran Awan Air Pusaran air besar muncul di sekitar mereka, menyebabkan mereka merasa seolah-olah telah tenggelam ke dalam rawa. Kecepatan mereka menurun sekali lagi. Mengaum. Beruang naga emas bumi hebat melepaskan paku naga emas bumi besarnya. Kali ini, anggota keluarga Yue yang yang terjebak di pusaran awan air bahkan tidak bisa mengelak. Great Earth Golden Dragon Beers Great Earth Golden Dragon Spike sangat tajam. Ini adalah kemampuan milik Raja Bumi, dan mengandung kekuatan naga. Lebih dari 10 orang yang tidak cukup kuat langsung ditembus. Meskipun alam Great Earth Golden Dragon BR tidak tinggi, itu adalah binatang iblis dengan garis keturunan yang tinggi. Terlebih lagi, ini adalah satu-satunya kemampuan ofensifnya, jadi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Ditambah dengan amplifikasi dari posisi bumi dan posisi dewa formasi, yang terlemah dari anggota keluarga Yue yang langsung ditembus setelah dilemahkan. Mereka yang tidak tertembus juga terdorong ke udara. Kincuan telah menyiapkan segel telapak tangan Yin yang besarnya. Itu hancur dengan keras dari langit. Great Earth Golden Dragon Spike Great Earth Golden Dragon BR tidak memiliki masalah dalam hal kekerasan dan ketajaman. Meskipun orang-orang ini didorong ke udara, kebanyakan dari mereka tidak mengalami banyak kerusakan. Namun, pada saat ini, mereka dihadapkan dengan segel telapak tangan Yin yang agung kincuan. Ekspresi mereka yang pernah mengalami ini sebelumnya berubah. Ini karena di bawah mereka terdapat Great Earth Golden Dragon Spike yang sangat tajam dan keras. Jika mereka dipukul, mereka pasti akan mati. Ledakan Sebuah ledakan besar terdengar. Pasir dan batu terbang ke langit. Serangan ini menewaskan sedikitnya setengah dari orang yang hadir. Daoyin yang adalah level tertinggi. Pada saat ini, ada juga efek dari kekuatan ilahi. Serangan ini mengandung kekuatan langit dan bumi. Itu sangat luas dan perkasa, bergulir ke bawah. Tubuh tiran yang luar biasa dan kebenaran yang luar biasa dimasukkan ke dalamnya, membuatnya semakin ganas dan mendominasi. Binatang macan tutul naga Hong Hu adalah orang pertama yang masuk. Kincuan juga masuk. Seven Star Sword, Seven Star Yin yang melintasi langkah dunia. Hong Hu directly entangled Yue yang rusong. Hong Hu sangat membenci orang ini. Dia menyerang tanpa ampun, memaksa Yue yang rusong ke dalam situasi berbahaya dalam sekejap. Hong Hu, keluarga Tan akan segera datang. Selama kamu membiarkan kami pergi, aku akan meminta keluarga Tan untuk membiarkanmu pergi. Sejak saat itu, kita akan seimbang, kata Yue yang rusong dengan wajah pucat. Dia tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Ketika dia datang ke sini lebih awal, ini adalah hal yang pasti. Dia tidak menyangka akan terjadi kecelakaan. Itu sebabnya dia tidak datang bersama keluarga Tan. Namun, hasilnya sepihak. Mereka bertiga benar-benar mengalahkan seratus dari mereka. Mereka tidak bisa menolak. Tiga orang membuat harimau. Mereka bertiga sebenarnya bisa sangat menakutkan. Selama mereka cukup kuat, mereka bertiga sebenarnya bisa sangat menentang surga. Tidak hanya Yue yang rusong dan yang lainnya terkejut dan tidak dapat menerima ini, bahkan Hong Hu dan Bae Sueyi sedikit bingung. Mereka sudah bersiap untuk yang terburuk tetapi hasilnya justru sebaliknya. Pertarungan ini terlalu memuaskan, terutama bagi Hong Hu. Dia merasa sangat baik sehingga pori-porinya terasa sangat baik hingga mencapai tulangnya. Yue yang rusong, bahkan jika Dewa Langit datang, tidak ada gunanya. Kamu harus mati hari ini. Hong Hu berkata dengan dingin. Dengan baik. Jimat pengganti hancur. Yue yang rusong berkeringat dingin dan berteriak, Aku ayahnya. Apakah kamu tidak takut dia akan sedih jika kamu membunuhku? Hong Hu tertegun. Dia menatap Yue yang rusong dan berkata, Dia adalah putrimu. Pernahkah kamu memikirkan betapa sedihnya dia? Kamu tidak pantas menjadi ayahnya. Memadamkan. Pedang Hong Hu menebas. Ki pedang merah darah sangat merah sehingga tampak seperti air akan menetes. Yue yang rusong dibakar oleh pedang ini dan menghilang ke udara. Dengan kematian Yue yang rusong, orang yang tersisa kehilangan keinginan untuk bertarung. Mereka melemparkan senjata mereka dan memohon belas kasihan. Saat ini, ada kurang dari 20 orang yang tersisa. Hong Hu tidak membunuh lagi dan hanya melambaikan tangannya untuk membiarkan mereka pergi. Hong Hu memegang pedangnya dan melihat ke langit. Seolah-olah dia bisa melihat wajah tersenyum yang indah itu. Dia tersenyum padanya, tapi Hong Hu ingin menangis. Mengapa kamu begitu bodoh? Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Hal paling membahagiakan yang terjadi padaku adalah bertemu denganmu dan bersamamu. Bagiku, satu hari adalah seumur hidup dan seumur hidup adalah seumur hidup. Hong Hu, aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Hidup tidak masalah jika itu panjang atau pendek. Cukup untuk mencintai dan membenci. Jangan sedih, aku bahagia dan diberkati. Kamu seumur hidupku, aku puas. Bab 328 Hong Hu tenggelam dalam pikirannya. Kincuan dan beswe tidak mengganggunya. Meskipun keluarga Yue yang tidak perlu khawatir, masih ada keluarga Tan. Istri Yue yang rusong berasal dari keluarga Tan. Keluarga Tan tidak bisa mengabaikan hubungan ini. Kincuan tidak mengkhawatirkan keluarga Tan. Dia hanya merasa keluarga Tuoba tidak sederhana. Jika dia benar-benar ingin membantu Hong Hu, dia mungkin akan bentrok dengan keluarga Tuoba. Keluarga Tuoba memang telah melewati batas. Memaksa seseorang untuk membunuh putra mereka adalah hal yang tabu. Istri dan putri tetua tidak tahu bagaimana menghadapi tetua dan memilih untuk bunuh diri. Hong Hu dan yang lebih tua berada dalam situasi yang sama. Penatua harus melakukan ini untuk Hong Hu. Untuk Hong Hu, dia harus hidup. Namun, hidup seperti ini adalah siksaan. Bei Suwei dengan penasaran menatap Kincuan. Kejutan yang diberikan Kincuan padanya hari ini terlalu besar. Monster ini, dia bahkan lebih seperti monster daripada monster. Matanya yang indah berbinar. Wanita itu tidak suka bahwa suaminya adalah pahlawan yang tiada taranya. Semakin luar biasa suaminya, semakin bahagia dia. Dia pasti tidak akan tertandingi di masa depan. Dia pasti akan menjadi pahlawan. Bei Suwei berpikir dengan gembira. Dia memiliki kebahagiaannya sendiri di dalam hatinya. Kincuan melihat ekspresi Bei Suwei. Wanita ini sangat spesial di hati Kincuan. Bagaimanapun, dia telah ada di hatinya selama lebih dari 20 tahun. Bertemu dengannya lagi setelah bertahun-tahun adalah berkah dalam hidup. Bertemu seorang teman lama di negeri asing dan mengadakan malam pernikahan adalah tiga hal terbaik dalam hidup. Bertemu dengan seorang teman lama di negeri asing setara dengan mendapatkan seorang teman lama di negeri asing dan mengadakan malam pernikahan. Itu pasti sesuatu yang istimewa. Itu lebih tentang menghilangkan kesepian di hati seseorang. Apalagi itu adalah seorang wanita. Bahkan ada kemungkinan itu bisa berlanjut ke malam pernikahan. Ini pasti sesuatu yang membuat senang dan terkejut. Kincuan tersenyum. Senyumnya sedikit nakal. B. Sueyi melihatnya dan memelototinya. Apa yang kamu tersenyum? Apa yang kamu tersenyum? Kincuan membungkuk dan membisikkan pikirannya di telinganya. B. Sueyi juga tersenyum dan berkata perlahan, melamun tidak buruk. Aku memang bermimpi tadi malam. Mimpi yang sangat menarik. Apakah kamu ingin mendengarnya? Kincuan tertawa. B. Sueyi mengira Kincuan sedang bermimpi untuk menikahinya. Jadi dia tersenyum dan berkata, tentu. Kemudian, Kincuan perlahan berbisik di telinganya. Tadi malam, kamu bermimpi. Tiba-tiba, karena suatu alasan, kamu. Apa yang salah? B. Sueyi bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya, seperti binatang buas, kamu memaksakan diri padaku. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu tidak peduli apakah aku setuju atau tidak. Kamu hanya duduk di atasku dan tidak ingin turun. Mata Kincuan dipenuhi dengan kepahitan yang tersembunyi. Mati, Kincuan. Mati, mati. Itu menjijikan. B. Sueyi menjadi marah karena terhina dan mendorong Kincuan pergi. Dia tahu bahwa Kincuan tidak akan mengatakan sesuatu yang baik. Tetapi dia tidak berpikir bahwa dia akan mengatakan hal seperti ini. Bajingan ini, jika dia tidak melakukan sesuatu yang mesumpadanya, dia tidak akan merasa nyaman. Dia sedikit bingung, tapi dia tidak marah. Dia hanya sedikit malu. Orang ini tidak pernah melepaskan kesempatan apapun. Honghu juga ditarik kembali dari ingatannya oleh suara B. Sueyi. Melihat ekspresi keduanya, Kincuan tersenyum. B. Sueyi sangat malu sehingga dia tidak bisa menahan tawa. Dulu dia juga seperti ini. Betapa bahagiannya dia saat itu. Murid sekte dalam tetap tinggal untuk membersihkan sementara Honghu dan dua lainnya pergi. Bu Fan berjalan mendekat. Paman Bu, aku ingin melihat kakek. Honghu berkata dengan lembut. Bu Fan sangat bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Oke, oke, saya akan segera membawa Tuan Muda ke sana. Ketiganya mengikuti Bu Fan ke sekte luar dan tiba di rumah batu. Tidak ada yang berbicara. Honghu sangat tenang saat ini. Dia memiliki aura yang luar biasa. Leluhur. Suara akrab ikan kayu itu berhenti. Masuk. Mereka bertiga masuk. Sosok tua itu. Honghu memandangi sosok tua itu, dan matanya memerah. Dalam keadaan normal, leluhur tidak akan terlihat terlalu tua. Dia merasa asam di hatinya. Dia melakukannya untuk keluarga, tetapi lebih untuk dirinya sendiri. Kakek, cucumu yang tidak berbakti ada di sini untuk menemuimu. Honghu berjalan mendekat dan berlutut di tanah. Dia tiba-tiba mengerti bahwa adakalanya seseorang harus membuat pilihan dalam hidup. Bahkan jika tidak ada pilihan, seseorang tetap harus membuat pilihan. Kakeknya tidak salah, dia lebih menderita darinya. Dia seharusnya tidak menyalahkannya, seharusnya tidak menyalahkannya. Hatinya sudah putus asa. Dia secara pribadi telah membunuh putra satu-satunya, putra tersayangnya. Nenek dan ibunya bahkan bunuh diri di tempat. Dia tidak mengerti dia dan menyalahkannya. Tidak apa-apa jika orang lain tidak memahaminya, tetapi dia tidak memahaminya. Itu adalah luka terbesar. Siapa yang bisa memahami ketidakberdayaan dan kesedihan semacam itu? Orang tua itu berdiri dan berbalik. Melihat Honghu, yang sedang berlutut di tanah, dia tersenyum dan menariknya. Aku sudah menunggu hari ini selama 30 tahun. Hahaha. Orang tua itu tertawa panik dan kesepian. Kakek, maafkan aku, maafkan aku. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Kehendak surga mempermainkan orang. Kupikir ayahmu akan berakhir seperti ini, tapi aku tidak mengira akan berakhir seperti ini. Honghu, lupakan saja, kata lelaki tua itu perlahan-lahan. Ayah tidak pantas mati. Keluarga tuoba terlalu berlebihan. Aku tidak bisa menerima ini. Kakek, aku tidak tahan. Honghu berkata dengan sedih. Seorang pria harus bisa melepaskan. Tidak peduli apa, dia harus hidup. Jika tidak, dia akan melawan mereka sampai mati. Ada terlalu banyak hal yang tidak adil di dunia dan semua orang akan menghadapinya. Kebanyakan orang bertahan, bertahan sedikit, bertahan banyak, dan bahkan ketika mereka tidak bisa, mereka harus menanggungnya. Ini bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk orang lain. Ini untuk warisan, garis keturunan. Suara lelaki tua itu terdengar. Kakek, aku akan mendengarkanmu. Honghu berkata dengan lembut. Sayangnya, kamu tidak bisa menghilangkan obsesi di hatimu. Kamu tidak akan bisa menerobos ke alam surga dalam hidup ini. Nenek moyang tua menghela nafas. Keluarga tuoba, apakah itu di wilayah surga? Kekuatan macam apa itu? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya telah menemukan beberapa hal selama bertahun-tahun. Keluarga tuoba benar-benar kuat. Tidak masalah berapa banyak orang pergi ke tempat-tempat seperti Sekte Cloud Sky karena keluarga tuoba memiliki Heaven Realm Warrior. Heaven Realm Warrior adalah yang terkuat di surga wilayah. Pria tua itu berkata perlahan. Kakak Honghu, aku berhutang budi pada leluhur tua. Aku akan membantumu dengan masalah keluarga tuoba ini. Tapi aku butuh waktu. Kata Kincuan. Nenek moyang tua telah memberinya buah giyok suci. Ini jelas merupakan bantuan besar. Jika tidak, Beisui tidak akan bisa melindungi Sekte Cloud Sky. Bantuan ini sangat penting bagi Kincuan. Tindakan keluarga tuoba bertentangan dengan Dao Surgawi. Membunuh orang hanyalah masalah kecil. Apa yang mereka lakukan terlalu banyak. Kincuan tidak tahan lagi. Begitu dia memiliki kekuatan, dia bisa dan harus mencari keadilan dari keluarga tuoba. Mata Honghu berbinar. Dia memandang Kincuan dan berkata, Saya mengerti. Saudaraku, masa depan Anda tidak terbatas. Saya sangat senang mendengar Anda mengatakan itu. Tapi saya tidak ingin Anda mengambil risiko. Jangan khawatir, kakak Honghu. Kamu bisa mengobrol dengan leluhur tua dulu. Kami akan pergi dulu. Kincuan menarik Beisui keluar. Bu Fan juga pergi. Orang tua itu dan Honghu pasti punya banyak hal untuk dibicarakan. Beisui merasa sedikit malu dipegang oleh Kincuan. Bu Fan tepat di sampingnya. Aku tidak melihat apa-apa. Senang sekali menjadi muda. Hahaha. Bu Fan langsung pergi. Kincuan sedikit meremas tangan lembut seperti batu giyok itu, menyebabkan Beisui memutar matanya. Ya, kamu terlihat bagus. Kamu terlihat paling feminim seperti ini. Kamu harus selalu terlihat seperti ini di masa depan. Kincuan tersenyum. Bisa. Bab 329. Kincuan sangat menikmati momen ini. Berada bersama Beisui membuatnya merasa sangat santai, nyaman, dan nyaman. Tidak ada wanita lain yang bisa memberinya perasaan seperti ini. Sebenarnya, Beisui dan Kincuan merasakan hal yang sama. Itu adalah perasaan telepati yang halus. Mungkin mereka tidak mengetahuinya, tetapi ketika mereka saling memandang, ada perasaan yang tak terlukiskan. Kehangatan, kebahagiaan, dan detak jantung. Kincuan menariknya saat mereka berjalan di gunung. Angin sejuk meniup aura pembunuh dari sebelumnya, serta melankolis. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Beisui bertanya dengan lembut. Kultivasi. Tunggu keluarga Tan. Kata Kincuan setelah berpikir sejenak. Keluarga Tan. Putri dari keluarga Tan adalah istri Yue yang rusong. Apakah ini pernikahan atau bukan? Keluarga Tan tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Ditambah lagi, keluarga Tan sangat kuat. Dibandingkan dengan keluarga Yue dan sekte Cloud Sky, status mereka lebih tinggi. Membunuh Yue yang rusong adalah provokasi bagi keluarga Tan. Jika keluarga Tan tidak melakukan apa-apa, mereka akan dipandang rendah oleh kekuatan lain. Keluarga Tan sangat kuat. Meskipun mereka tidak memiliki prajurit alam langit, mereka memiliki banyak prajurit alam bumi. Mereka telah terjebak di alam bumi selama bertahun-tahun. Baik itu keterampilan atau seni bela diri, mereka telah mencapai tingkat khusus. Mereka sangat merepotkan. Kata Bae Suwei. Selama mereka tidak memasuki Sky Realm, mereka tidak takut. Selama mereka tidak memiliki harta khusus, mereka baik-baik saja. Oh iya, aku punya hadiah untukmu. Kincuan berkata sambil mengeluarkan jimat pengganti batu misterius emas dan memberikannya padanya. Bae Suwei merasa bahwa benda emas ini sangat indah. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, dan ketika dia merasakannya, dia tertegun. Dia memandang Kincuan dengan kaget dan berkata, barang yang sangat berharga, kamu bisa menyimpannya sendiri. Aku punya jimat pengganti dan liontin giok. Bae Suwei kemudian mengembalikannya ke Kincuan. Kincuan mengambilnya, dan sedikit kesepian melintas di mata Bae Suwei. Kincuan kebetulan menyadarinya, dan dengan senyum di wajahnya, dia dengan lembut meletakkan jimat pengganti batu abadi mistik emas di hidungnya, dan berkata, bahkan jika aku hanya memiliki yang ini, aku masih akan memberikannya kepadamu. Hati Bae Suwei menghangat, dan dia juga merasa sedikit tidak enak atas apa yang baru saja dia lakukan. Dia melangkah maju dan dengan lembut menggigit hidung Kincuan, seolah ingin mengungkapkan permintaan maaf dan cintanya. Tindakan intim ini membuat Kincuan terharu. Dia mengulurkan tangan dan memeluknya. Suwei, kamu hanya bisa menjadi wanitaku selama sisa hidupmu. Tidak, Bae Suwei tersipu. Itu bukan terserah kamu. Bahkan jika aku harus merebutmu, aku harus merebutmu, kata Kincuan dengan suara kecil. Sungguh orang yang kejam, sungguh orang yang penuh kebencian. Bae Suwei terkekeh. Kemana kamu akan pergi di masa depan? Kincuan bertanya dengan lembut. Aku akan tinggal di sekte langit awan, kata Bae Suwei. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa tinggal di sini, dan dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Maukah kamu punya waktu untuk datang dan menemuiku? Bae Suwei tersenyum santai. Saat aku selesai mengukir batu teleportasi, aku akan datang dan menemuimu setiap hari. Kincuan memeluknya erat-erat, seolah ingin menggosokkannya ke tubuhnya. Ketika Kincuan kembali ke sekte luar, semua murid sekte luar bersorak. Kin Ye dan yang lainnya sedang minum dengan Kincuan. Saat ini, Kincuan seperti legenda, dan karena Kincuanlah sekte langit awan dilindungi. Jika bukan karena dia, semua orang di sini akan dimakamkan bersamanya. Oleh karena itu, tidak peduli siapa itu, mereka semua sangat berterima kasih kepada Kincuan. Kultivasi, menyimpulkan jimat, formasi, daoyin dan yang, dan bahkan meneliti harta tertinggi budak emas. Hari-hari Kincuan sangat memuaskan, dan dia juga sangat sibuk. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu dengan damai. Hari ini, menjelang tengah hari, seseorang mendaki gunung dan mengirimkan surat tantangan. Dengan sangat cepat, Hong Hu memanggil Kincuan, dan ketika dia tiba, dia melihat bahwa Bae Suwei juga ada di sana. Kemudian, Hong Hu memberikan surat kepada Kincuan. Tantangan keluarga Tan, lihatlah, kata Hong Hu. Murid langsung mengambilnya di tangannya dan melihatnya. Dengan sangat cepat, dia selesai membacanya dan meletakkannya. Isinya sangat sederhana. Dia mengundang Hong Hu ke pertempuran, pertempuran lima lawan lima dengan paling banyak lima orang. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, semuanya akan dihapuskan. Tiga hari kemudian, jika Hong Hu tidak menerimanya, keluarga Tan akan datang dan meratakan Sekte Cloud Sky. Sombong sekali, Kincuan tersenyum. Keluarga Tan kuat, dan mereka tampaknya memiliki beberapa metode khusus. Mereka tidak bisa diremehkan. Hong Hu sedikit mengernyit dan berkata. Selanjutnya, tidak ada pilihan lain. Kata Kincuan. Hong Hu mengangguk. Kami masih akan mengirimkan tiga orang, tidak akan baik jika ada lebih banyak. Kata Kincuan. Kata Kincuan. Hong Hu ragu sejenak, bukankah kita harus menambahkan dua orang lagi? Posisi Dewa Formasi dan Posisi Formasi Lima Elemen Buddha Suci hanya cukup untuk saat ini. Tiga orang cukup fleksibel, terlalu banyak orang akan mempengaruhi koordinasi, kata Kincuan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Hong Hu mengangguk. Kakak Hong Hu, apakah kamu tahu siapa yang akan dikirim oleh keluarga Tan untuk bertarung, dan seberapa kuat mereka? Kincuan bertanya. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan selalu menang. Akan lebih baik untuk mengetahui seni bela diri, seni bela diri, dan bahkan kartu truf dan harta pihak lain. Hong Hu menggelengkan kepalanya, aku belum melakukan kontak dengan keluarga Tan, tetapi mereka sudah lama berada di Earth Grade 9. Mereka memiliki seni bela diri yang unik, dan keluarga Tan pandai menggunakan racun. Itu adalah kemampuan paling menakutkan dari keluarga Tan. Pada akhirnya, Hong Hu mengerutkan kening. Kincuan tidak merasa banyak ketika mendengar tentang racun. Melihat Hong Hu mengerutkan kening, dia berkata, racun tidak menakutkan, kamu tidak perlu khawatir. Aku jamin racun mereka tidak akan berpengaruh. Jika itu masalahnya, maka keluarga Tan tidak seseram itu. Dengan posisi dewa formasimu, kita seharusnya bisa menandingi kekuatan mereka. Kita takut akan racun mereka sebelumnya, dan racun keluarga Tan sangat kuat. Mata Hong Hu berbinar. Aku punya cara, kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Kata Kincuan. Kincuan bisa mengukir jimat pencegahan racun, dan kekuatan sucinya adalah kutukan racun. Dia punya cara untuk menghadapinya, jadi Kincuan tidak khawatir dengan pertempuran ini. Selama tidak ada master peringkat surga, tidak akan ada kecelakaan. Setelah menerima tantangan, Kincuan kembali mengukir jimat pencegahan racun. Meskipun itu tidak akan membuatnya kebal terhadap racun, daya tahannya terhadap racun akan sangat meningkat. Selain itu, susunan lima unsur Buddha suci sendiri dapat menahan racun. Ditambah dengan jimat penolak racun dan liontin batu giyok, pada dasarnya tidak ada kemungkinan terjadinya kecelakaan. Bahkan jika dia benar-benar diracuni, Kincuan yakin dia bisa menyembuhkan racun apapun yang dia temui sejauh ini. Selanjutnya, Kincuan masih memiliki Earthfire Seat of Jiu Yu sebagai kartu truf terakhirnya. Sembilan langkah melawan surga Selama dua hari terakhir, Kincuan menghabiskan seluruh waktunya untuk ini, karena dia merasa ada tanda-tanda terobosan. Satu langkah, dua langkah. Setelah setiap empat langkah, Kincuan tidak dapat mengambil langkah ini tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Tubuhnya sangat kuat sekarang, dan biasanya dia bisa mengambil langkah ini, tetapi dia tidak bisa melakukannya, seolah-olah dia kekurangan sesuatu. Berkali-kali ia terus mencoba. Dia gagal lagi dan lagi, tapi Kincuan terus mencoba. Dia sudah sangat akrab dengan empat langkah pertama, dan dia tampaknya menjadi lebih baik. Empat langkah pertama semakin cepat dan semakin cepat, dan perasaan air yang mengalir semakin kuat dan kuat. Tiba-tiba, mata Kincuan berbinar, dan dia mengerti. Dengan sedikit gerakan kakinya, sosoknya menjadi gesit dan anggun. Menggunakan sembilan langkah menentang surga, seluruh tubuhnya membawa harmoni yang aneh, mengalir seperti air. Ini adalah gerakan alami awan dan air yang mengalir. Ini adalah kondisi pikiran yang telah diresapi dengan kedalaman angin. Dengan baik. Setelah langkah keempat, langkah kelima diambil secara alami. Kincuan merasakan darahnya mengalir ke atas, seolah-olah meridian baru telah dibuka di tubuhnya. Engah. Tingkat ketiga dari peringkat mendalam. Bab 330. Satu langkah. Satu langkah seperti melangkah ke dunia lain. Langkah kelima dari sembilan langkah menentang surga di tingkat ketiga tahap mendalam dapat menggandakan kerusakan yang disebabkan oleh serangan. Dengan sembilan langkah menentang surga di tingkat kelima, serangan itu akan benar-benar kejam. Sayangnya, dia hanya tingkat ketiga dari tahap mendalam, tetapi dengan bantuan kekuatan ilahi dan telapak tangan yin yang agung, dia masih bisa membunuh tingkat kesembilan biasa dari tahap bumi secara instan. Jika suatu hari dia menerobos ke earthgrade, dia akan dapat dengan mudah membunuh prajurit earthgrade level sembilan manapun. Dia akan menjadi prajurit terkuat di bawah kelas surga. Kincuan masih penuh harapan. Itu hanya masalah waktu. Menerobos ke earthgrade tidaklah sulit. Tetapi untuk menerobos ke tingkat surga, dia membutuhkan pil khusus, pil surgawi. Pil surgawi sangat langka. Dikatakan bahwa hanya beberapa sekte besar di domain surga yang memilikinya. Bahkan di dalam sekte utama, sangat sedikit yang bisa mendapatkannya. Jadi untuk mendapatkannya, dia harus bergabung dengan salah satu dari beberapa sekte besar dan mencapai ketinggian dan status tertentu. Tapi Kincuan tidak memikirkannya sekarang. Dia harus menerobos ke earthgrade terlebih dahulu. Sembilan langkah menentang surga, lima langkah. Kincuan membentuk segel tangan dan membantingnya dari puncak gunung. Kemudian dia menggunakannya lagi. Sembilan langkah menentang surga, serangan suci. Kincuan tidak bosan. Dia terus mengordinasikan gerakannya, terutama telapak yin yang dan telapak yin yang besar, busur berat misterius, dan panahan naga kekerasan. Tinju kuali emas harimau naga. Cakar naga berlian. Kincuan meratakan gunung kecil dalam waktu singkat. Dia tersenyum dan kembali ke sekte luar. Tiga hari berlalu dengan cepat. Matahari sudah tinggi di langit. Kedua belah pihak bertemu di sebuah lembah di Kludi Sky Mountain. Kincuan hanya memiliki tiga orang sedangkan keluarga tan memiliki lebih dari sepuluh orang. Melihat hanya ada tiga orang di Kincuan, orang-orang dari keluarga tan tercengang. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan setelan prajurit hitam. Dia tampak bermartabat dan tajam. Jelas bahwa dia berada di posisi tinggi. Dia menatap Honghu dan berkata dengan dingin, apakah tidak ada orang lain di Kludi Sky Sack. Lagi pula, selain Honghu, Kincuan dan Beisueyi semuanya masih muda, dan hanya ada tiga dari mereka. Ini sama dengan meremehkan keluarga tan. Ini mengejutkan dan membuat marah keluarga tan. Tidak ada yang akan senang dipandang rendah. Katakan padaku, bagaimana kita bertarung. Kami akan menangkapnya. Honghu berkata dengan lembut. Lima lawan lima. Kalian bertiga mencari kematian. Kamu yang memintanya. Aturan pertempuran adalah kamu bertanggung jawab atas hidup dan matimu sendiri. Itu tidak akan berakhir sampai kamu mati. Pria yang memimpin keluarga tan berkata. Mata Kincuan menyipit. Seperti yang diharapkan, Cloud Sky Sekte tidak akan membiarkan mereka menyerah. Jika tidak, Sekte Langit Awan akan menyerah begitu saja, jadi mereka tidak akan berhenti sampai satu pihak mati. Aku ingin tahu apakah kepala keluarga tan akan berpartisipasi. Honghu bertanya. Tidak perlu menggunakan pisau daging untuk membunuh ayam. Kalian terlalu memikirkan diri kalian sendiri, kata seorang pria paru baya yang tersenyum. Dia adalah sesepuh dari keluarga tan, Tan Yitang. Dia juga ahli dalam menggunakan racun. Di antara lima orang yang berpartisipasi, dia adalah intinya. Kalian menganggap diri kalian terlalu tinggi dan keluarga tan. Kalian hanya memiliki pijakan karena racun kalian yang lebih rendah. Orang normal tidak akan menurunkan diri mereka ke level kalian, jadi kalian benar-benar berpikir kalian adalah seseorang yang penting, kata Kincuan dengan penghinaan. Ketika Kincuan melihat sesepuh dari keluarga tan berbicara dengan Honghu seperti itu, dia merasa tidak nyaman. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa untuk membuatnya merasa tidak nyaman. Bocah bodoh, karena kamu mengatakan bahwa racun keluarga tan lebih rendah, maka aku akan membunuhmu dengan racun nanti. Tan Yitang memandang Kincuan dengan senyum dingin, seolah dia akan memakan Kincuan sampai mati. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang bodoh sebentar lagi. Mungkin kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesali ketidaktahuanmu, kata Kincuan dengan tenang. Hentikan omong kosong, besiaplah untuk bertarung. Tan Yitang terlalu malas untuk berbicara dengan Kincuan. Mereka berlima melangkah maju. Kincuan membuka arrai. Posisi Dewa Lima Bunga. Susunan Lima Elemen Buddha Suci. Ilusi susunan menyelimuti mereka, dan kekuatan Dewa yang samar mengelilingi mereka. Susunan Lima Racun. Matikan. Lapisan bayangan hitam muncul di sekitar mereka berlima. Mereka adalah bayangan dari lima binatang iblis. Ada ular, kalajengking, kelabang, kodok, dan laba-laba. Bayangan ini sangat besar dan hitam seperti asap hitam. Lapisan kegelapan samar memenuhi udara. Kincuan tertawa dingin. Ilusi racun ini sama sekali tidak layak disebut. Karena mereka sangat menyukai kegelapan, Kincuan mungkin juga menambahkan lapisan lain ke dalamnya. Konsep kegelapan. Sebuah bayangan langsung menyelimuti mereka berlima. Ini mengejutkan Tan Yitang dan yang lainnya. Pada saat ini, mereka benar-benar tidak dapat melihat apapun. Ini akan berakibat fatal dalam pertempuran. Pertempuran telah dimulai. Wuss. Tan Yitang dan yang lainnya tidak bisa melihat, tapi mereka bisa merasakan keberadaan Kincuan dan yang lainnya. Jadi, mereka langsung menyerang. Aliran gas beracun hitam ditembakkan. Arrai memancarkan lapisan tipis cahaya keemasan, mengisolasi sebagian besar gas beracun. Kemudian, lingkaran cahaya putih muncul di sekitar Beisueyi dan Honghu, mengisolasi sisa gas beracun. Mengaum. Beruang naga emas bumi besar meraum. Setelah domain gravitasi, sejumlah besar paku naga emas bumi besar melonjak ke langit. Mata Kincuan berkilat dingin. Menggunakan racun di depannya, metode tercelah seperti itu hanyalah mendekati kematian. Kincuan mengabaikan barisan dan melangkah keluar dengan sembilan langkah menentang surga. Lima langkah. Grit Yin yang palem imprin. Jejak telapak tangan abu-abu besar muncul, dipenuhi dengan pencegah yang kuat dan aura yang benar. Kebenaran yang menakjubkan, cahaya Buddha, Hartaki, kekuatan ilahi. Semua ini digunakan untuk melawan teknik bengkok, racun, pesona, dan sejenisnya. Mereka memiliki efek destruktif pada serangan semacam ini. Di bawah mereka ada Great Earth Golden Dragon Spike. Mereka berlima didorong oleh barisan, tetapi pada saat ini, tekanan besar datang menekan mereka. Aura destruktif itu mengejutkan mereka sampai ke intinya. Ledakan. Array itu langsung dihancurkan oleh Kincuan. Array lima racun dihancurkan oleh Kincuan begitu saja. Array rusak. Sebuah cahaya putih menyala, menyebarkan niat kegelapan Kincuan. Dengan perlindungan Array, mereka berlima berhasil mempertahankan hidup mereka. Tapi tepat pada saat ini, binatang macan tutul naga menyerbu ke arah Tan Yitang. Waktunya tepat. Tepat ketika Tan Yitang lengah, cakar binatang macan tutul naga mencakarnya. Efek dari jimat pengganti muncul. Tan Yitang sangat khawatir. Efek jimat pengganti telah muncul. Lain kali, itu akan berakibat fatal. Dia segera menggunakan teknik kultivasi penyelamat hidupnya. Dalam sekejap, tubuhnya dikelilingi oleh gas beracun, dan dia mengenakan baju besi hitam di tubuhnya. Api hitam berkedip-kedip, dan dia bersenjata lengkap. Pada saat ini, dia akhirnya tenang. Merasa aman, dia menamparkan Dragon Leopard Beast. Sosok kincuan melintas. Angin mendalam. Seven star yin yang crossing world steps. Sembilan langkah menentang surga, lima langkah. Semuanya dieksekusi dalam sekejap. Itu sangat cepat sehingga menyilaukan mata. Itu secepat seni. Ini semacam kenikmatan visual, semacam dampak visual. Apalagi saat dia menggunakan sembilan langkah, heaven-deving world steps. Seluruh tubuhnya menentang surga, dan dia berdiri di udara. Meski tidak terlalu tinggi, aura dan persona yang dipancarkannya membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke dunia. Serangan suci. Bayangan cambuk seputih salju menyerang Tan Yitang. Cepat, dan dia mengunci targetnya. Pada saat ini, Tan Yitang tiba-tiba mengerti apa yang dikatakan kincuan sebelumnya. Siapapun yang bodoh, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesali ketidaktahuannya. Dengan baik, Tan Yitang jatuh perlahan. Bunuh instan. Terima kasih. Dan Yitang jatuh perlahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.